Kalo misalnya udah gak ada nanti, dalam artinya ya meninggal, nah itu tuh gak ada yang ngenang aku. First case gue harusnya sama istilahnya kayak suami leh, future husband. Kedulu nama asfalt. Gak insecure lo. Buat apa insecure. Tapi sedih rasanya orang tua tuh gak bisa ngerti kalo misalnya nilai tuh bukan segalanya. Gila anak sebeka. Takut. Takut. Di PFC gak? Gak bisa. Kalo di PFC takutnya... Kalo di PFC takutnya Bang Ines ngomong. Terus... Takut. Takut gagal juga kayak apa, misalnya ikut turnamen tuh. Gak juara itu juga takut. Terus takut... Kucing. Hah kucing? Iya bro. Kucing apa, kucing apa ya? Semuanya. Kucing kampung, kucing... Kucing-kucing yang gendut. Kucing-kucingan gimana? Gak lucu ya. Gak lucu ya. Aku sama hewan. Hewan apa tuh? Sama kodok. Eh kodok. Kodok kan gendut gitu. Kalo bisa takut. Kenapa-kenapa? Kodok kan nyimut-nyimut gitu lah. Lompat kalo bisa takut. Joro. Gendut dia. Kecil lagi. Enggak. Joro, ya kecil. Baru buntel-buntel ada bentol-bentolnya. Pas SD pernah kan biasanya tuh suka dapat ranking. Nah pernah lepas ranking. Lepas 10 besar gitu. Terus guru bilang, ah kamu nih kok bisa lepas ranking pacaran terus ya. Dasar. Terus. Terus. Udah sih kesel. Terus di rumah juga dimarahin. Tapi pacaran keten gak? Enggak. Kalau. Apa ya. Kalau pengalaman gak ada. Tapi aku takut sama tempat gelap terus. Sempit itu gara-gara doktrin film sih. Nonton film yang. Saya kayak dia kejebak dalam rumah. Terus semuanya tuh lupa atau apa. Jadi robo. Dia kekurung di ruangan. Jadi dia gak bisa keluar. Sempit gelap. Gak ada makanan. Parah. Takutan terbesar itu. Banyak juga sih takutannya. Kayak. Sendirian tuh kalau di tempat gelap juga takut. Sama kayak ngeliat barang-barang gede. Atau kayak tapal sama pesawat itu juga ngeliatnya kayak ngeri aja gitu. Soalnya. Pas. Pas sakit tuh sih. Selalu kayak. Mimpinya tuh selalu kayak aneh aja gitu nah. Sebelumnya kan. Ada pengalaman gak yang menarik atau yang berkesan gitu dalam hati buat ewan ini? Pengalaman yang berkesan. Gak kesan banget sih. Cuman kayak di rumput-rumput tuh misal. Di depan rumah, di depan rumah. Itu kan biasanya waktu lagi bersih-bersih itu biasanya ada yang. Kan kita kira mau disapu tuh apa. Kayak tanah ke apa. Tidak tahunya tuh tiba-tiba lompat ya. Nah tahunya tuh waduh gitu. Aku lagi nonton horor. Terus sambil makan tuh. Terus. Terus. Habis itu kan aku tuh makannya tuh di atas kasur gitu. Tapi aku duduk di bawah jadi kasurnya di atas gitu. Nah terus aku lagi nonton horor. Aku tuh udah tau kalau disitu bakal ngagetin gitu. Itu jumpscare gitu. Terus. Ya udah. Terus kesenggul kan piringku. Terus kukilap. Kayak ya udah jatoh aja. Terus udah dapet. Terus mamaku ya udah marah-marah. Sudah gitu. Jadinya. Jadinya tak bersama mama atau sama rohnya? Mamanya hororin. Selamat turnamen tuh kalau di Bontang. Pas sudah masuk sistem gugur lah. Itu. Kalau main gugup. Apa gugup. Gugup. Gugup sekali gitu. Jadi. Bawahnya takut kalah terus. Taunya kalah betulan. Dikit sih sebenarnya. Jadi waktu di. Di apa. Di hot. Alphala itu loh. Di musik Alphala. Karena gimana tuh. Terus. Itu ada kucing kecil banget sebenarnya. Tapi dia suka ngejar-ngejar gitu kan. Nah. Dia suka ngejar-ngejar gitu. Gak tau kenapa dia malah ke ini. Ke kakiku kan. Jadi kan aku takut. Yaudah lah aku lari sampai ke jalanan. Sampai mau ketabrak mobil. Itu. Abis itu. Kenapa aku. Karena. Kan dia ngejar-ngejar aku terus. Jadi. Ya udah. Kejalanan. Kenapa nih. Kalau kamu bisa tetap sama hewan yang namanya kucing. Ada penyebabnya enggak. Atau emang ada traumatik. Bisa kamu senten enggak. Dari mana itu takut kucingnya sih. Jadi kan aku tuh di Medan. Terus. Itu sebenarnya bukan aku sih yang kena. Jadi ada deskupukku. Dia main sama kucing gitu. Terus habis itu. Galapnya digigit tuh. Sampai berdarah-berdarah. Aku. Tapi aku yang takut. Udah. Darusi takut. Oh iya. Pernah waktu itu ke. Main ayunan kan. Main ayunan terus jatuh. Jadi. Apa. Tangan robe. Tangan yang robe. Bagian-bagian sini tuh robe. Ada lagi enggak yang robe? Enggak ada. Hei. Hei. Wuhu. Maksudnya itu. Kayak udah temenan nih. Udah deket banget. Terus. Tiba-tiba menjauh. Kan itu sampe sindir-sindiran kan. Sindir-sindiran kan. Terus. Baru itu. Akhirnya Mbak Mai sama temen-temennya juga. Ngebelain abid. Jadi kayak. Ngasih tau orang-orang itu. Terus nyindir juga di. Nyindir orang-orang yang nyindir abid itu. Jadi orang itu sebenarnya apa gak deket sama itu? Ya deket. Deket banget. Kayak udah. Kayak sahabatan gitu. Terus. Terus. Tiba-tiba kayak menjauh-menjauh gitu. Kan kamu pernah nek flex. Flankfok gak? Flankfok. Gimana perasaan nuban kamu. Semoga orangnya terketinggian gitu. Gimana caramu kayak supaya. Berani untuk memberanikan diri untuk bermain. Flankfok itu. Dipaksa aja tuh. Iya dipaksa. Terus tutup mata. Udah. Ketika momen vlog gak ada buka mata gitu. Kere-kere aja pasti. Gak ada. Tapi maksudnya gak yang terus-terusan. Kalau misalnya kan. Kamu pakai ini kunjian. Kalau kedalaman gimana? Iya itu juga. Oh itu juga? Karena gak bisa berenang juga sih. Ada. Tiap hari mungkin mikir kayak gitu. Bisa diceritain gak? Kira-kira. Eh. Haduh. Kalau takut. Jangan takut. Nanti ditanyain juga kayak gini. Kalau overthinking sih. Malah nyari yang quotes-quotes bikin sedih sih. Biar rangis gitu. Terus. Kalau mandi gimana? Ya. Kalau mati. Ya masak ditemenin. Kalau dihadapkan antara dua pilihan yang paling penting. Apa? Takut sama pada lompat atau pesawat terbang? Kodok lompat sih. Kenapa? Kodok lompat sih. Kodok kacau? Kecau itu masih bisa lah. Ditoleran. Kalau misalkan kodok itu yang gak bisa. Jorok dia. Jorok sekali dia. Lebih jorok kecau. Lebih jorok kodok lah. Coba pegang. Coba pegang. Kalau dipegang jorok. Kalau pegang ya jorok. Kalau dipegang jorok. Kalau dipegang jorok. Kalau dipegang jorok. Kalau dipegang jorok apa? Ya baliknya kayak ketinggian gitu aku lakukan. Kalau dipegang jorok? Takut ketinggian. Kalau dipegang jorok itu. Gimana rasanya? Itu? Ini loh, lutut. Itu tuh kayak nyari. Kaya geli gitu ya. Kaya geli. Bukan tresor. Ya. kalau sama orang tua tuh ya kebanyakan tentang pendidikan aja sih saya biasanya suka biasanya suka untuk dapat ranking 1 gitu ya takut kalah karena mungkin yang aku anggap latihanku selama ini udah keras ternyata pas ketemu lawan lain dari kota luar mungkin atau dari sekolah lain kalah gitu mungkin karena Hai usahanya dia mungkin lebih besar dari aku kan nggak ada yang tahu kan seorang-orang seberapa ya tapi ya takut wajar aja sih tips gitu buat teman-teman gimana sih menghadapi kegagalan tersebut supaya tidak terlalu lagi hidupannya ya berusaha lagi berusaha lebih keras lagi kalau bisa dibikin tujuan juga mau ngapain jadi lebih ke arah aku tuh emang bisa lebih dari yang mereka bilang jangan udah masa iya kamu udah mau dijatuhin udah di kata-katain masa masih malah tambah down harusnya kalau udah diinjak-injak ya harus buktiin gitu loh kalau misalnya kita tuh bisa lebih dari itu ya mau nggak mau ya harus dihadapin dulu harus dirasain biar tahu rasanya itu kayak apa biar jadi pengalaman sih buat kedepannya karena ya nggak mungkin semua bahagia terus jadi ya mau nggak mau harus dihadapin nggak usah dibawa mikir terlalu panjang ya udah ambil lagi